Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, meski di tengah pandemi virus corona layanan administrasi kependudukan di kantor dinas kependudukan dan pecatatan sipil, kota kendari terus meningkat. Dari 17.350 blan kokartu tanda penduduk yang disediakan pemerintah, kini tersisa 2.941 atau sebanyak 14.409 yang sudah terpakai. Wabah coronavirus disease 19 yang kini masih mewabah, rupanya tidak menurunkan jumlah pendaftar kartu tanda penduduk di kantor dinas kependudukan dan pecatatan sipil, kota kendari. Dari 17.350 blan kokartu tanda penduduk yang disediakan pemerintah, kini tersisa 2.941 atau sebanyak 14.409 yang sudah terpakai. Sejak Januari sampai dengan posisi kemarin terakhir kita terima itu di 2 Juni, itu berjumlah 17.350. Di 2 Juni itu kita terima 4.000. 4.000 blan kokartu tanda penduduk. Itu dalam catatan kami, dari 17.350 itu terpakai 14.409. 14.409 ini terdiri dari yang mengurus baru, yang baru yang belum pernah punya KTP dan baru pengurusan baru, kemudian yang mengganti diakibatkan karena rusak maupun hilang. Dan juga dari 14.409 itu ada juga KTP yang rusak. Saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari telah menerapkan pelayanan non-tatap muka atau online melalui WhatsApp dan masyarakat bisa mengakses layanan melalui link resmi di Suduk Capil. Asni Bonea menyebut, selama pandemi COVID-19, perekaman kartu tanda penduduk dialihkan ke kantor kecematan di Kota Kendari. Hal ini untuk mengurangi volume masyarakat yang datang dan juga sebagai upaya kita menerapkan arahan pemerintah agar tetap menjaga jarak satu sama lain. Dari Kendari, Aundria Aurora, Mekblot TV melaporkan.